Pemirsa Dewan Masjid Indonesia atau DMI menerbitkan surat edaran mengenai pelaksanaan sholat Jumat bergelombang berdasarkan nomor telepon seluler di masa transisi menuju era kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19. DMI mengatur pelaksanaan sholat Jumat bergelombang secara bergiliran berdasarkan tanggal jatuhnya hari Jumat dan angka akhir nomor telepon seluler umat muslim yang akan melaksanakan sholat. Apabila sholat Jumat jatuh pada tanggal ganjil, umat muslim yang memiliki angka akhir nomor telepon ganjil akan melaksanakan sholat pada pukul 12 atau gelombang pertama. Sementara umat muslim yang nomor telepon ponselnya angka genap dipersilakan sholat di gelombang kedua atau pada pukul 13. Begitu pula sebaliknya apabila pelaksanaan sholat Jumat jatuh pada tanggal genap maka umat muslim dengan angka akhir nomor telepon genap yang akan sholat gelombang pertama sedangkan nomor telepon dengan angka ganjil sholat pada gelombang kedua. Terima kasih telah menonton!